Intro Halo Max Pro ya selamat siang Jadi seperti biasa di siang hari ini Kita kedatangan Innova Zenix yang hybrid Yang setengah listrik, setengah bensin Dan ini menariknya Max Pro Karena di Innova Zenix itu Kan ada tipe G dan tipe Q ke atas lah Ini yang tipe G nya Yang masih standarannya ring 16 Yang ukuran band nya 205, 65, ring 16 Nah kalau yang tipe Q ke atasnya kan Udah pake ring 18 ya Jadi fitment nya udah agak oke lah Tinggal velg nya aja Mesti kita rata bodian Karena emang fender di Zenix ini Bawaannya gede dan velg OM nya itu Kecil Jadi keliatannya kayak kurang menarik gitu lah Kalau untuk di bagian kaki kakinya Makanya Ini kita upgrade 2NC dari ring standarnya Dari ring 16 ke ring 18 Pake velg NK Yang tentunya original Max Pro Bukan kaleng-kaleng Jadi fitment nya juga bagus Kalian kalau mau ngeliat fitment nya Bagus juga buat referensi kalian yang punya Zenix Yang mau ganti velg kayak begini juga Oke nih Jadi kalian tonton terus video ini sampe akhir Jangan kemana-mana Gue Hasan Darmawan Selamat datang di channel Otomat Ya dan seperti biasa udah sempat Tik Tok kan sama admin kita juga Dan udah sempat konsultasi By Whatsapp Ya karena ini Customer nya spesial juga Ya karena Kita kalau kalian mau tau Ada live di Tik Tok Setiap harinya Ya makanya Ini customer nya Dari langsung dari Tik Tok Jadi dari Tik Tok Ke Whatsapp Nah Jadi langsung datang ke Otomax Ganti velg seperti ini Makanya kalau kalian mau ngeliat Event-event atau promo-promo yang spesial Di Tik Tok kita ya Kalian bisa follow dulu Tik Tok kita Habis itu baru kunjungi License Beberapa kali Kalau kalian mau ganti velg Mau nanya-nanya Atau mau kita spilin velg nya Ya yang kalian gak sempat di toko Kalian bisa minta lewat Tik Tok Oke lanjut lagi ke velg nya Ya tadi setelah fitting-fitting Banyak juga ya Ini kita pakein NK Tadi udah fitting Sebenernya sama lenso Ya sama SSW Intinya modelnya banyak lah Di kita Kalau kalian mau cek Juga kalian bisa cek Di website resmi kita Di otomax.store Ya Disitu juga banyak pilihannya Dan kalau kalian mau konsultasi Atau tanya-tanya Lebih lengkapnya Informasi dan lain sebagainya Kalian bisa WA Sama admin kita aja Dan ini Setelah fitting Kita tempelin Pake velg NK itu nih Ini NK SC46 Cakep banget Ya palang-palang Cabang kayak begini Mantep banget sih Dari finishingnya aja Udah keliatan Kalau ini velg original Karena bener-bener Dari finishingnya itu Wah Pokoknya intinya orang awam juga Kayaknya harus Kayaknya bisa ngebedain velg original Itu bener-bener Kayak gimana Untuk Dari segi finishingnya Mantep lah Gak ada cat-cat yang geradakan Semua bener-bener Halus Warnanya juga Bener-bener premium banget Ini warnanya Sand bronze Jadi Cakep Untuk kita masukin Ke Zenix Yang warna putih Karena putih Ketemu bronze Itu sama-sama warna netral Jadi Fitmentnya Kurang lebih Elegan Elegan Sportinya Masih oke Masih dapat Dan seperti biasa Di finishingnya Ada tulisan logo NK Ini udah laser text BTW tulisannya Jadi udah gak bakal bisa dihapus Dan bukan sticker Ada tulisan SC46 Ada tulisan NK tuning Ya Sertifikat JWL Dan FIA nya Jelas juga Ada juga Ber-SNI Yang pastinya Untuk doknya juga premium Ini udah premium Simple juga Ya karena Logo polos Dok Ada tulisan kecil NK Dan ada logonya Mantep lah Untuk di Finishing dari Velg NK SC46 ini Untuk spesifikasi Ini bisa dibilang Juga rata bodi Tapi masih Masuk Sedikit Sedikit banget Karena emang Pasnya di Zenix Kalau kita pake ring 18 Itu speknya 9,5 Offsetnya 22 Itu kalau mau pas Rata bodi Depan belakang Nah Kalau ini speknya Ring 18 Lebarnya 8,5 Offsetnya 35 Rata Jadi kurang lebih Ya emang gak jauh beda Ya Kebantu dari offset Tapi gak dibantu Dari Lebarnya Fitmentnya juga masih oke Masih kelihatannya Lebar ya Dan jaraknya juga Gak jauh beda Gak jauh Dari fender ya Dibilang ratanya juga enggak Tapi kan Mau modifikasi Itu sesuai selera Ya Kalau ini emang Lebih aman aja Kalau Lagi hujan Kan supaya gak nyiprat lah Ke belakang-belakang gitu Lebih Oke lah Kalau ini lebih proper Emang Dan lebih ngejaga velgnya Tapi emang Dari fitment Secara fitment Dari samping Dari berbagai sisi yang Ya kayak sudut Pandang Samping Depan belakang Itu Beda lah fitmentnya Tapi gak masalah Ya Modifikasi sesuai selera kalian Oke Ini kita balut Dengan ban Continental UC6 Ya Ultra kontak 6 Ukurannya 245-50 Ring 18 Kalau Zenix Pakai ukuran ini Karena emang Masih dapet Dan tapak bannya Lebih lebar Otomatis Lebih Pandat Dan ngotak Seperti ini Ya Biasa kan Kalau di Nova Nova lain Pakai 2350 Aya udah cukup Ini tapaknya Bisa digedein lagi Kalau untuk Zenix Pakai 245-50 Ring 18 Seperti ini Kok Fitmentnya cakep Nanti kalau kalian Mau lihat fitmentnya Lebih bagus Dan ini juga Gak terlalu ngedongrek Karena ini abis didongkrak aja Jadi jarak fender Sama bannya itu Terlalu Lebar Makanya nanti Kalau kalian mau Ngeliat fitmentnya Fitment bener-bener Gantengnya Di akhir video Ada Ini bagus juga Buat referensi kalian Yang mau ganti Zenix Mau upgrade velgnya Dari tipe G Mau kita upgrade Ke ring 18 Karena velg Tipe G Di Zenix Ini ring 16 Jadi Bisa juga Di upgrade Seperti ini Oke Jadi untuk video kali ini Seperti itu aja Mobilnya juga Lagi kita Delete chrome Buat kalian juga Yang tau Kalau di Otomax Juga bisa sekalian Mau ganti Velg nih Seperti ini Dan Innova Zenix Kayak ada Chrome-cromanya Lagi kita itemin Kita juga bisa Di Meta Otorep Mau PPF Juga bisa Mau Wrapping Full Body Juga bisa Jadi Semuanya Bisa Oke Jadi gitu aja Untuk video kali ini Oke Jadi Gue bisa ntar mohon Pamit Untuk ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax